Sementara itu dua warga negara Indonesia yang mengikuti Boston Marathon selamat dari ledakan bom di Boston Amerika Serikat. Salah hatinya adalah Jerry Ng, Dirut Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN yang sengaja datang ke Boston untuk mengikuti lomba lari maraton tersebut. Dua dari tiga ledakan bom yang begunjang kota Boston Amerika Serikat, Senin waktu setempat terjadi di tempat berlasunya lomba maraton. Dua orang warga negara Indonesia tercatat sebagai peserta Boston Marathon. Salah satunya adalah Jerry Ng. Jerry yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN sengaja datang ke Boston Amerika Serikat untuk mengikuti lomba lari ini. Saat kejadian, Jerry berada kira-kira satu kilometer dari garis akhir dan tiba-tiba diberhentikan panitia lomba maraton. Panitia meminta para pelari untuk berhenti karena terjadi sebuah insiden. Saat itu Jerry tidak mendengar suara ledakan. Sementara istri Jerry yang menonton lomba maraton tersebut selamat dari peristiwa ledakan. Jerry yang sempat duduk sebagai Kepala Deputi Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN selama tahun 1998, memang sering mengikuti lomba maraton internasional. Untuk kegiatan di Boston ini baru pertama kalinya. Ini dilakukannya sebagai misi sosial sebuah yayasan amal Dream Big yang menggalang dana untuk membantu remaja yang kurang mampu.